Tuntasnya penyelenggaran ibadah haji tahun 2024 Masih dibayang-bayangi sejumlah catatan evaluasi Melalui sepak terjang tim pengawas haji DPR RI Ditemukan beberapa kondisi di lapangan yang perlu ditindaklanjuti Terlebih, para jemaah haji harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit Untuk ibadah kebaitullah Yaitu sebesar 56 juta rupiah Tak hanya soal layanan Indikasi penyimpangan juga terjadi dalam pembagian kuota haji Dalam rapat panjang Komisi 8 dengan Menteri Agama tahun 2023 Disepakati kuota haji Indonesia sejumlah 241 ribu orang Dengan rincian kuota haji reguler sebanyak 221.720 Dan haji khusus sebesar 19.280 Namun realisasinya 213.320 masuk haji reguler Sementara haji khusus mencapai 27.680 Pergeseran kuota inilah yang menjadi sorotan tajam tim pengawas haji DPR Sebagai tindak lanjut fungsi pengawasan DPR RI resmi membentuk panitia khusus angket haji pada rapat paripurna 9 Juli lalu Pemirsa penyelenggaran ibadah haji tahun 2024 telah usai Namun penyelenggaran ibadah haji di tahun 2024 menyisakan beberapa catatan Di antaranya hingga DPR RI ini membentuk pansus angket penyelenggaran haji Sesuai dengan sidang paripurna ke-21 masa persidangan 5 tahun 2023-2024 Dan pembentukan pansus angket ini juga sempat menuai polemik di berbagai kalangan Lalu apa urgensinya dan catatan-catatan apa terkait dengan penyelenggaran haji di 2024 Sudah bersama kami Pemirsa Wakil Ketua Pansus Angket Penyelenggaran Haji Dari fraksi PKS Ibu Ledia Hanifa Amalia Ibu sehat Ibu kabar? Alhamdulillah Selamat Ibu sudah dipilih menjadi Wakil Ketua Pansus Angket Penyelenggaran Haji Doakan supaya kerja kita lancar ya Baik dan juga ada anggota pansus angket penyelenggaran ibadah haji dari fraksi partai Golkar Ini Bapak John Kennedy Ajis untuk daerah pemilihan Sumatera Barat 2 Pak Sehat Bapak? Sehat Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dan Pak John ini juga sebagai anggota tim WAS Yang turut ke Arab Saudi untuk meninjau langsung bagaimana jalannya ibadah haji tahun 2024 Namun langsung saja nih Pak Terkait dengan ibadah haji di 2024 ini Apa yang Bapak temukan selama mengikuti penyelenggaran ibadah haji 2024? Terima kasih Alfa Saya ketika saya diundang oleh media untuk bicara haji Yang terbayang bagi saya adalah calon jamaah haji yang antri di Indonesia yang jumlahnya kurang lebih sekitar 5.300.000 orang Oke Yang masa antrinya kurang lebih 11 tahun sampai 48 tahun Baik Itu yang terbayang sama saya Oke Dan saya terus terang saja saya selama 4 kali sudah menjadi tim WAS panjang haji Saya melihat bahwa semakin lama pelaksanaan ibadah haji ini oleh pemerintah Bukan semakin baik tetapi semakin banyak permasalahannya Bahkan muncul beberapa kemarin ini di tahun 2024 ini atau 1445 Hijriah Oke Muncul permasalahan baru yaitu mengenai pembagian kuota haji Kuota Oke Dimana sebelum-sebelumnya ini tidak ada masalahnya Sebenarnya pelaksanaan ibadah haji itu itu-itu saja Kita bisa dapat bagi dalam 4 kategori Pertama adalah mengenai manajemen kuota haji Yang kedua manajemen operasional Yang ketiga manajemen keuangan Yang keempat manajemen SDM Manajemen kuota haji sebenarnya sudah final Sudah ada undang-undang yang mengaturnya Kalau kita tunduk kepada undang-undang itu Tidak akan terjadi permasalahan pembagian kuota haji Dimana adalah dari seluruh kuota itu 8%-nya adalah untuk kuota haji khusus Ini undang-undang penyelenggaran haji Pak ya? Undang-undang penyelenggaran haji Terus yang kedua mengenai manajemen operasional Mulai dari perekrutan calon jamaah haji Kemudian terjadi menasik-menasik Kemudian masuk di tes kesehatannya Siapa yang berhak untuk berangkat haji Kemudian masuk asrama haji Kemudian terbang ke Tanah Suci Kemudian masuk pemondokan Kemudian dilayani oleh ketering Kemudian pada harinya Datang ke Armusna, Arafah, Musdalipah, dan Mina Kemudian kembali Dan kemudian kembali ke Tanah Akhir Gampang That's all Pelaksanaan Ibadah Haji Tetapi permasalahan-permasalahan itu Tidak terselesaikan secara baik Bahkan terjadi secara masif Apa yang terjadi secara masif? Pertama Masih ada suatu Kecurigaan Kecurigaan mengenai tentang perekrutan jamaah haji Artinya tidak memenuhi sis kohat Tidak memenuhi antrian Tiba-tiba orang yang tidak antri bisa masuk Yang baru dua tahun, satu tahun bisa masuk Jalan jamaah haji Itu reguler Pak? Itu reguler, ada Kita di tahun 2023 banyak menemukan itu Ada temuan itu Pak ya? Ada temuan itu Terus yang kedua Masalah penerbangan Masalah penerbangan Anda tahu Terlambang Sampai 11 jam Bahkan yang dari kepulangannya Ada sekitar 27 ribu jamaah haji Yang pulang dipindahkan ke Medinah Yang seharusnya jedah Nah kemudian pondokan Pemondokan haji Itu pun tidak Apa namanya Over capacity Yang seharusnya sekamar itu diisi tiga Diisi empat Sehingga berjejeran Kopernya di luar Itu menjadi permasalahan Catering Catering itu Ada yang tidak Yang artinya Kemarin terjadi bahkan Di daerah saya Sumatera Barat Ada yang keracunan Jadi permasalahan-permasalahan itu Berlangsung secara masif Saya bahkan Saya kadang-kadang Apa namanya Sedih saya Atas komentarnya Menteri Agama Yang menyatakan Bahwa tenda di Mina itu Dari dulu-dulu Memang sudah Over capacity Loh disitulah letak kerjanya Pemerintah Harusnya dibereskan Disitulah dibereskan Betul Ya Kalau misalnya Kita Saya ngebayangkan ya Bukan ngebayangkan Saya menduga Di tahun 2025 Di tahun 2030 Yang akan datang Mungkin akan terjadi Penambahan kuota haji Sekarang kuota haji kita Kan Ininya kan 221.000 221.000 Itu kuota haji Standar kita Tidak menutup kemungkinan Di tahun 2025 Menjadi 250.000 Atau menjadi 270.000 Nah kalau pemerintah Misalnya tidak mencarikan Dalam keluarnya Tentang Penambahan kuota ini Loh buat apa Akan terjadi Penumpukan Terus-menerus Ya calon jamaah haji ini Yang sekarang Sudah berjumlah 5.300.000 Orang lebih Baik Pak John Nanti akan kita Berdalam lagi Namun Ibu Ledia Dari yang statement Disampaikan Pak John tersebut Apakah itu menjadi juga Pembahasan atau ide awal Pembentukan pansus angket ini Jadi pada dasarnya Gini penyelenggaraan Penyelenggaraan haji kita Dari tahun ke tahun Memang punya Sejumlah catatan Hanya baru di tahun 2024 ini Kita mendapati Ada satu momen Yang kita bisa membuat Pansus angket Dalam penyelenggaraan Ibadah haji Problemnya adalah Kalau kita tidak Segera menyelesaikan Ini nanti Sebagaimana tadi Sampaikan Pak John Antrionnya panjang benar Antrionnya akan lebih lama Ditambah ketika Kita sudah mempersiapkan Harapannya nanti Setelah pansus ini selesai Kita bisa memperbaiki Sistemnya Kalau kemudian nanti Ada penambahan kuota Itu sistem sudah lebih baik Dan kita bisa Bayangkan Jangan lupa Penyelenggaraan ibadah haji Haji itu bukan Subsidi dari pemerintah Haji itu adalah Uang jamaah Uang rakyat Sementara pengawasan Itu menggunakan APBN Jadi wajar Kalau kemudian Kita akan menyampaikan Bahwa pada Pada petugas-petugas haji Itu kan menggunakan Dana APBN Maka mereka Menjalankan amanah Harusnya memberikan Pelayanan yang terbaik Kepada jamaah Bagaimana harusnya Mereka melakukan kontrol Bagaimana kemudian mereka Menyiapkan semua prosesnya Dengan baik Dan bagaimana kemudian Mereka melayani Tamu-tamu Allah Itu dengan Sebaik-baiknya Baik Pak John Kalau melihat dari Dulu penbahasan Di tim was tersebut Apakah semua tim was Itu sebenarnya sepakat Adanya pembentukan Pansus Angget ini Pak Ya Pelaksanaan ibadah haji ini Harus kita perbaiki Harus Bahkan kalau saya berpikir Harus revolusi Untuk memperbaiki Harus kita tata Betul secara baik Setidak-tidaknya Pansus haji ini Memberikan suatu catatan Moral kepada kita Bahwa Pelaksanaan ibadah haji itu Memang harus Diperbaiki Apalagi untuk Mengantisipasi Tentang penambahan Kuota Di akan datang Itu terlaksana Mas Saya pikir itu akan terjadi Karena apa Pemerintah Arab Saudi juga Sudah mempersiapkan Infrastrukturnya Gitu kan ya Jadi Jangan sampai Artinya Terjadi penambahan Kuota Tetapi kita Pelaksanaan ibadah haji itu Yaitu pemerintah Tidak siap Akibatnya ya Seperti ini Gitu loh ya Akibatnya Masih ada terjadi Apa Apa namanya Overcapacity Di Mina Maupun di Arafah Terus Fasilitas-fasilitas Yang disiapkan oleh Pemerintah Tidak tersosialisasi Secara baik Akibatnya Bumazir Contohnya Bus salawat Bus salawat itu Dikontrak oleh Pemerintah Lebih dari 500 bus Ya Yang gunanya Adalah Itu transportasi Gratis Dari Pemondokan Dan Ke Masjidil Haram Berputar terus Setiap sebentar Tetapi Berdasarkan pengawasan kami Di lapangan Mobil itu Tidak tersosialisasi Secara baik Akibatnya Tidak termanfaat Oleh jamaah Secara baik Artinya apa Menjadi Mubazir Bahkan Kami datang Pada waktu itu Tanggal 11 11 Artinya 4-5 hari Menjelang Ar-Musnah Ke Arafah Mobil itu Sudah tidak ada Tentu ini Merugikan Daripada Jamaah sendiri Andai pun Menurut informasi Yang saya dapat Kalau bus Itu juga ada Tapi tidak Ditempelkan Apa namanya Indonesia gitu Pak Indonesia Stikernya Stikernya Atau bendera Bendera Indonesia Sehingga jamaah itu Tidak tahu Tentang keberadaan Daripada Bus itu Ada hal-hal lain Yang harus kita ini Mengenai Sebenarnya Ongkos haji Bisa diturunkan lagi Kalau pengelolaan Keuangannya Bisa secara efektif Mengenai catering Mengenai Pondokan Pondokan Dan juga Mengenai Di armusnah Di armusnah itu sendiri Ada namanya Masair Masair itu adalah Kewajiban dari jamaah haji Untuk membayar Ya kemarin ini Sebesar 5.100 Apa real Kurang lebih sekitar Kalau dikalikan sekitar 4.000an Sekitar 22 jutaan rupiah Gitu Tapi di sisi lain Jamaah itu Kan ada Nafar awal Ada nafar akhir Nafar awal itu adalah Hanya sekitar Dua malam saja Nah ini Kita ditagihnya adalah Nafar akhir Nah bagaimana Tentang pengelolaan Keuangan ini Ini yang harus Kita 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 kaji Di dalam pansus ini Baik Pak John Dan Mulai dia dan Pak John Kami akan melanjutkan Diskusi selanjutnya Yang lebih menarik lagi Tentunya terkait dengan Pansus angket haji ini Bagaimana tajinya Di kedepan Selengkapnya pemirsa Tentunya bersama kami Di kabar Nusantara Baik pemirsa Terima kasih Anda masih bersama kami Dalam program kabar Nusantara Dan langsung saja Ibu Ledia selaku Wakil ketua Pansus nih Mungkin sudah ada Pembicaraan kemarin Setelah dipilihnya Atau pembimian ketua Di pansus angket ini Kira-kira apa Argensinya Pembuatan pansus Angket ini Dan juga Fokus-fokus Apa saja nih Kerja pansus Angket haji ini Kedepan Kalau kita lihat Sebenarnya sudah dijelaskan Semua tadi Sama Pak John Bahwa ada banyak hal Yang harus kita Gali lebih dalam lagi Persoalan-persoalannya Agar kemudian kita bisa Memperbaiki ke depan Dan ini menjadi bagian Yang sangat penting Karenanya kita akan Banyak menggali Secara lebih intens Pada pelaku-pelaku Yang terkait Pada stakeholder-stakeholder Pemangku kepentingan Yang terkait Agar kemudian Kita bisa tahu Oh iya Ini ternyata ada yang Belum terselesaikan Ini ada persoalan Yang harus diperbaiki Karena persoalan Inefisiensi Sebagaimana disampaikan Oleh Pak John Itu sudah bertahun-tahun Dan sudah berkali-kali Diingatkan Nanti perbaikan sebentar Sudah bongkar lagi Berulang Karena saya di Komisi 8 dulu Sejak tahun 2012 Sampai 2016 Sempat menjadi pimpinan Jadi kita juga melihat Ini kok gak tamat-tamat Tadinya semula Saya berpikir bahwa Oh sudah selesai Ketika kemudian Sudah lebih baik Tapi ternyata Kemudian temuan Komisi 8 Yang periode sekarang Ini ada hal-hal Yang lebih parah lagi Nah jadi Bapak yang harus kita Kemudian cermati Lebih dalam adalah Pertama Memastikan Bahwa penyelenggaran Ibadah haji ini Jamaah haji kita Bisa menjalankan Ibadahnya Sesuai dengan syariat Dari Pembiayaannya Tidak boleh menggunakan Uang jamaah haji Yang belum berangkat Kemudian ada prinsip Keadilannya Yang ngantri lebih lama Dengan yang ngantri Lebih sebentar Tentu pelunasannya Tidak boleh sama Kemudian kebutuhan-kebutuhannya Apakah sebetulnya Yang disediakan oleh Pementerian Agama Yang katanya Servis kepada jamaah Itu betul-betul Tepat sasaran Jangan sampai kemudian Jadi mubazir Kemudian pengaturannya Menjadi mubazir Itu lebih karena Perilaku Petugasnya yang kemudian Tidak memberikan Sosialisasi Atau juga karena Perencanaan yang tidak matang Kemudian kita juga lihat Soal pemondokan Soal Apa namanya Transportasi dari Jakarta Sampai ke Mekah Madinah Itu juga menjadi bagian Yang harusnya kita Cermati lebih dalam Nah ini jadi bagian Yang sangat penting Menurut saya Jangan sampai Ada hal-hal yang menyebabkan Jamaah kita Tidak lengkap Utuh Menjalankan ibadahnya Secara syariah Karena kita Nah karenanya Kemudian kami juga melihat Bahwa selain dari Stakeholder tadi Yang harusnya kita gali Secara lebih dalam Bukan tidak mungkin Ada jamaah-jamaah haji Ataupun juga stakeholder lain Yang tidak berani menyampaikan Kalau jamaah biasanya Tidak berani menyampaikan Masukan-masukannya Takut Katanya gak ridho Gitu gak ikhlas Nyanti gak mabur Gitu kan Ini kan babnya gini Penyelenggaran ibadah haji Ikhlas tidaknya Urusan dia sama Allah Tapi Yang ngurusin Di sekitarnya itu Itu menjadi Kewajiban tanggung jawab Langsung yang pekerja Bu ya Tanggung jawab dari petugas Petugas itu ditunjuk oleh negara Dan menggunakan uang negara Karena itu menjadi bagian Yang harus diperbaiki Secara keseluruhannya Baik Pak John Juga Banyak dia untuk Meluruskan statement-statement Yang ada di luar nih Pak John Tadi Ibu Ledia Sudah menceritakan Terkait dengan fokus-fokus Apa yang akan menjadi Kinerja dari pansus angket ini Tapi Ada saja Pak Yang menilai Pak Bahwa pansus angket ini Terkesan Syarat politisasi Bagaimana Pak John melihatnya? Ya Kalau masyarakat nilai Ya boleh-boleh saja Tapi secara pribadi Saya mengatakan Tujuan saya secara pribadi Dima Allah Ya Hanya untuk perbaikan Jamaah Haji ke depan Yang seperti yang saya katakan tadi Ada sekitar 5 juta 300 ribu Ya Jalon Jamaah Haji yang antri Yang masa antrinya itu Adalah berkisar antara 11 tahun Sampai 48 tahun Saya itu tok Saya yang pekerjakan Yang harus kita benahi Bagaimana Artinya calon Jamaah Haji ini Kemudian bisa Diberangkatkan Apa Sampai Apa Seperti yang disampaikan oleh Ibu Ledia tadi Ya Bisa melanjalankan Sesuai dengan syariahnya Ya Kusuk Lancar Ya Dan tertib Gitu kan Nyaman Ya Sehingga Coba Anda bayangkan Ya Mungkin 80% calon Jamaah Haji itu Jamaah Haji itu Belum pernah ke Mekah Ya Belum pernah ke Tanah Suci Dan usianya juga tentu tidak mudah lagi Ya tidak mudah lagi Nah di Tanah Suci itu Dia mengharapkan Dapat menjalankan ibadahnya itu Sesuai dengan contoh Ya Bisa arbain Ini kebanyakan daripada Calon Jamaah Haji kemarin itu Tidak bisa arbain Ya Baru 6 hari Atau baju 7 hari Sudah dipindahkan ke Mekah Itu salah satu yang harus kita perbaiki Dan itu terjadi dari tahun ke tahun Sehingga banyak yang melaporin kepada kita Terus yang kedua Bahwa Teklan daripada pemerintah Dalam pelaksanaan Ibadah Haji itu adalah Ramah Lansia Dan berkeadilan Ramah Lansia bagaimana Ya Kalau misalnya Seperti yang saya katakan Misalnya Tempat berwudu Atau MCK Ya Antrinya itu bisa Satu jam Dua jam Kalau kebelak Aduh Saya 5 menit aja kebelak Keluar sendiri Itu kan Anda bayangkan Itu terjadi Sejam Dua jam 45 menit Paling cepat Gitu kan Anda bisa bayangkan Belum lagi Artinya kualitas dari MCK Itu yang tidak memadai Botol di mana-mana Tidak Dijamin kebersihannya Bahkan airnya itu Meluber ke Pemondokan Ke tenda Gitu kan Ya Sehingga Aduh kasihan sekali Ya Terus yang ketiga Tempat wudu Bayangkan orang yang sudah sepuh itu Ya Ada memang Ya Jadi kalau di sana itu Tempat wudu itu Di wastafel itu Oke Ya Kalau misalnya laki Maaf Diangkat tuh kaki ke itu Ya Kalau lansia pun susah Lansia susah Pak Tapi ada memang Saya melihat Ya Ada beberapa wastafel Dipencet Air keluar ke bawah Jadi Apa namanya Kakinya bisa Bisa dibasuh Atau dicuci di situ Gitu Ini harus Harus Jadi kapasitas MCK itu Ya Tempat kamar mandi itu Tidak sebanding dengan Jumlahnya Jumlah haji Ya Katanya sih Perbandingannya 50 Banding 1 50 orang 1 MCK 1 kamar mandi Kalau itu sih masih oke Baik Pak John Dan boleh dia Ibu melihatnya Bagaimana ini bisa terus berulang Penyelenggaran haji kan diselenggarakan Setiap tahun ya Dan juga Ini melibatkan Indonesia Dan negara lain Bagi kita Arab Saudi Ini kenapa hal-hal seperti ini Masih terus berulang Bu Apa evaluasi-evaluasi Setiap tahunnya itu Tidak dilaksanakan Atau seperti apa Sebetulnya diantara rekomendasi Yang sudah dikeluarkan oleh Komisi 8 Adalah ketika kemudian Sewa pemondokan Alasannya kan gini Selalu permusim Permusim Harusnya sewa pemondokan Itu bisa jangka panjang Malaysia bisa melakukan itu Maka Indonesia harusnya bisa itu Kalau sewa Jangka panjang Maka harganya juga Tidak akan Terus tiba-tiba naik Tiba-tiba naik Karena namanya musim haji Pasti akan permintaan banyak Dan kemudian kita bisa Melihat kontrol Kalau ternyata pelayanan Di pemondokan itu bagus Servisnya bagus Terpelihara Terjaga Tidak ada kejadian-kejadian Seperti yang disampaikan Oleh Pak John Berarti kan Kita bisa perpanjang Artinya dia punya kepastian Bahwa kita akan menyewa Jangka panjang Nah jangan lupa bahwa Uang sewa itu Datangnya dari uang jamaah Bukan dari APBN Karena dia dari uang jamaah Maka Dia tidak terkait Dengan siklus APBN Berarti kan harusnya bisa Nah sementara Yang jadi masalah itu Kan cuma Si petugasnya Petugas itu bisa Kesana melakukan Nego dan lain sebagainya Berbasis APBN Tapi kan itu bisa Dikerjasamakan dengan KJRI misalnya disana Kan komunikasi yang Lebih intens sebenarnya Sudah bisa Kalau kita jangka panjang Itu akan memudahkan Efisiensi juga Enggak harus pulak-balik juga kan Orang kementerian agamanya Untuk melakukan lobby Dan lain sebagainya Ada banyak hal yang Sebenarnya bisa diperbaiki Dan diantisipasi Maka kita akan menggali Lebih dalam lagi Gimana caranya Kita bisa melakukan Efisiensi biaya Karena efisiensi biaya itu Berkait erat Dengan Sebenarnya Bagi hasil dari Yang disimpannya itu Ketutup enggak Kalau dia enggak ketutup Berarti kan ada pelunasan Kalau pelunasan makin besar Kita nanti akan Menghadapi Beberapa tahun belakangan ini Ada Jamah-jamah yang Tidak bisa berangkat Karena dia tidak bisa melunasi Jadi bukan karena apa-apa Tapi karena dia Enggak bisa melunasi Berarti kan harus cari Orang lain yang berikutnya lagi Apa sih yang berikutnya Nah jadi Itu juga menjadi bagian Karena kalau tidak kemudian Kita lakukan efisiensi Pengelolaan yang lebih baik Soal pelayanan ini Maka nanti dikhawatirkan Menggunakan uang Jamah yang belum berangkat Dan itu fatal nanti Akibatnya Jadi Mari kita sama-sama Menjaga Memperbaiki sistem ini Agar kemudian Kita bisa Melayani jamah ini Dengan sebaik-baiknya Jadi Kalau ada orang yang berpikir Bahwa ini mau politis Mau tidak Ini kan Ini kan di DPR DPR itu adalah Wakil rakyat Dan lembaga politik Maka kami punya hak Untuk memperjuangkan Apa namanya Aspirasi para jamaah Haji Indonesia Mendapatkan pelayanan yang terbaik Dan itu adalah Bagian dari janji politik kami Kepada masyarakat Ya kan Ujung-ujungnya untuk Kepentingan rakyat nih Pemirsa Kepentingan masyarakat Dan Pak John Pak John ini kan di Komisi 8 Pak Saya punya data menarik Pak Berdasarkan hasil rapat Panja Komisi 8 Dengan Menteri Agama Pada 27 November 2023 Itu menyepakati Kuota haji Indonesia Itu sebanyak 241 ribu jamaah Nah yang terdiri Kuota haji reguler 221 ribu Dan sisanya 19 ribu orang ini Untuk jamaah haji khusus Namun realisasinya Pak 213.320 jamaah haji reguler Dan sisanya 27 ribu Haji khusus Pak Bagaimana Ini bisa terjadi Apakah Saat penentuan Perubahan kuota ini Tidak dikomunikasikan Ke Komisi 8 Jadi begini Mas Mengenai itulah Yang saya katakan Ada manajemen kuota haji Oke Ya Memang betul Bahwa Pada tanggal 27 November Ya Kita Memutuskan Bahwa jumlah kuota haji Itu adalah Berjumlah 241 ribu Ya Oke 241 ribu ini Memang betul Ya Jumlahnya itu adalah Dari kuota standar kita 221 ribu Ya Sebulan sebelumnya Kita mendapat kabar gembira Dari kunjungan Bapak Presiden Tambahan 20 ribu Tambahan 20 ribu Dan kita apresiasi Dan sangat kita berterima kasih Ya Atas Lobinya Bapak Presiden Dapat tambahan 20 ribu ini Oke Nah Tanggal 13 November Ya Kita bentuklah Panjah haji Panjah haji Bersidang 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 Sehingga kesimpulannya Tanggal 27 November itu Oke Di dalam kesimpulan Tanggal 27 November itu Ya Bahwa Baik kuota standar Maupun kuota tambahan Yang didapatkan oleh Bapak Presiden Kita Kelompokkan Kita gabungin disitu Oke Ya Menjadi 241 ribu Yang Anda sampaikan tadi Ya Dengan demikian Tidak ada lagi Ada namanya Kuota tambahan Oh Jadi secara keseluruhan Sudah digelombok Sudah digelundungin Semua disitu Sudah hitung 8% Dari situ ya Nah 8%nya itulah Kepunyaan Atau Haknya haji Khusus Ya Kemudian Keputusan Panjah ini Keluar Perpresnya Kemudian Peraturan Presidennya Oke Nah Peraturan Presiden itu Dasar hukumnya Adalah Kesimpulan rapat Panjah haji itu Ya Jumlah rupiahnya Tertera Di dalam Putusan Presiden itu Dan lain sebagainya Nah Saya tidak tahu Kemudian Kita ketahui Bahwa ternyata Ya Pemerintah masih menganggap Bahwa Kuota tambahan itu Adalah Merupakan kuota tambahan Padahal Sudah tidak ada lagi Kuota tambahan Itu di dalam Kesimpulan rapat Sudah tidak ada lagi Kuota tambahan Saya tidak tahu Landasannya apa Dasar hukumnya apa Kemudian Yang 20 ribu Tadi yang didapat Oleh Bapak Presiden Tadi Dibagi sama beliau Ke Haji khusus 10 ribu Ya Dengan dibagi itu Tentu saja Itu merugikan Haji reguler Ya Mengujikan Haji reguler Jadi yang dibagi Ke Haji reguler itu Adalah Dari 231 ribu Oke Ya Sebesar 92 persennya Ya Angkanya Saya tidak tahu Proses Bagaimana yang Anda Sampaikan tadi itu Oke Nah makanya Ketika kami rapat Dengan pemerintah Ya dengan apa Saya protes terhadap itu Ya Apa landasan hukumnya Pemerintah memberikan Kuota itu Sebesar 10 ribu Sedangkan kita Sudah tidak ada lagi Masalah kuota tambahan Ya Semuanya sudah Dibulatkan Atau sudah digabungkan Kedalam Kedalam Kuota Haji Indonesia Yang sesuai dengan Kesimpulan rapat itu Baik Pak John Tapi Pak Menteri Agama Itu juga saya membaca di media Itu bahwa kuota tambahan Masih ada Dan itu Melupakan kewenangan menteri Tapi Pak John Dijawabnya Nanti Pemirsa jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami Di Kabar Nusantara Baik Pemirsa terima kasih Anda Masih menyaksikan kabar Nusantara Dan langsung saja Pak John Melanjutkan yang tadi Itu terkait dengan Dua Tambahan kuota ya Pak Itu Pak Menteri Menyatakan Ada di statement media Itu menyatakan bahwa Tambahan kuota tersebut adalah Kewenangannya dari Menteri Dan masih menganggap Belum ditambahkan dengan Yang rapat panjah Dengan komisi 8 tersebut Bagaimana tanggapannya? Menurut Hema saya Tanggapan itulah yang salah Oke Ya Kenapa saya katakan salah? Dalam kesimpulan rapat Sudah jelas-jelas Disebutkan Itu jumlah kuota Haji itu 241 ribu Kita tidak Membedakan lagi Kuota tambahan Dengan kuota reguler Semuanya sudah digabungkan Di situ Di dalam kesimpulan rapat itu Oke Jadi kalau beliau Menganggap bahwa itu Masih ada Kewenangannya Saya bilangin Landasan hukumnya apa Gitu loh kan ya Berarti Beliau tidak menganggap Adanya rapat itu RDP itu Tidak dianggap Raker rapat kerja Dengan Antara DPR Dengan pemerintah itu Tidak dianggap Sama beliau Gitu kan ya Oke Itu yang saya Saya inikan ya Memang dulu terjadi mas Pernah terjadi Di tahun 2019 Oke Kalau saya tidak salah Mas covid pak Ya 2019 Belum covid Oke 2020-2021 yang covid Ya 2019 Setelah rapat Setelah raker nih mas Setelah panja selesai Tiba-tiba pemerintah Harap sudah Menambah kuota Nah itu bisa dikategorikan Karena kita sudah Rapat panjanya sudah ditutup Rapat sudah selesai Saya mendapat informasinya Demikian Tapi saya tidak mengalami Ketika itu Gitu kan ya Jadi Tiba-tiba ada Tambahan kuota Nah itu baru Bisa Bisa mempergunakan Pasal 9 itu Ya kalau tidak salah Pasal 9 yang disebutkan Bahwa itu kemenang menteri Betul Melalui KMA Itu bisa saja Ini kuota tambahan Yang beliau maksud itu Jauh terjadi Sebelum panja diadakan Dibentuk Oke Dan melalui panjait Berasal ke panjait Itu sudah digabungin Menjadi 241 ribu Sehingga kesimpulan rapat kita Tidak ada lagi Menyebutkan kuota Tambahan Yang ada disitu Kuota haji Indonesia Adalah 241 ribu Anda kan tahu sendiri Tentang itu Gitu kan ya Dan gak boleh lupa Kalau RAKER itu Keputusannya mengikat Mengikat Pemerintah Harus dilaksanakan Ada baca di undang-undang MD3 Ya Bahwa Putusan rapat kerja Antara pemerintah Dengan DPR Wajib dilaksanakan Oleh pemerintah Gitu kan ya Sebab itu juga Yang menjadi dasar Terbitnya Peraturan presiden Tentang Pelaksanaan ibadah haji Oke Angka-angkanya Persis Persis 100% Sesuai dengan Angka yang diputus Oleh ini Kenapa Angka rupiahnya Disamakan oleh pemerintah Tetapi Angka Angka tentang Kuotanya Dibedain sendiri Nah pertama itu Terus yang kedua Saya bilang Beberapa kali Saya sampaikan Ya tadi Dalam Pembicaraan ini aja Sudah tiga kali Saya menyebutkan 5.300.000 orang Yang antri Yang masa antrinya 11 tahun Sampai 40 tahun Sekarang dialihkan Kepada haji khusus Haji khusus Urgensinya apa Bahkan Menurut Siskohat Yang saya baca Ihad Yang saya baca Ada lagi sekitar 1.200 lebih Penambahan haji khusus Dari yang telah Diputuskan oleh Pemerintah Yang Yang dia anggap Sebagai penambahan 10.000 itu Nah 1.200 itu Kuota lagi Dari mana lagi Nah ini kita Nanti kita sampaikan Di dalam panjang Dalam pansus Pansus Baik Ibu oleh dia Melihat pansus ke depan Ini juga Waktunya juga Sudah sangat mepet ya Kira-kira Hasil rekomendasi Apa nih Selain tadi Yang Pak John Sampaikan Memberikan catatan Kepada pemerintah Tapi selain itu Apa nih Output dan outcome Rapatnya aja Belum dimulai Kita Sepil-sepil dikit Ibu Kita sekarang nih Mau Istilahnya kemarin Apa Gaspol Gaspol Kita mau Memaksimalkan Ada hal-hal Yang mungkin Bisa berkembang Dalam hal Nanti ketika Pemanggilan Kemudian Dalam Rapat-rapat itu Sehingga kita Akan melihat Kedepan Apa-apa saja Yang memang Harus diperbaiki Yang menjadi Dasar bagi pansus Itu adalah Bagaimana Perbaikan sistem Kedepan Nah Bahwa Perbaikan sistem Kedepan Nanti akan Memberikan Rekomendasi-rekomendasi Catatan-catatan Kesimpulan-simpulan Yang nanti bisa Tinggal ditunggu oleh Masyarakat Indonesia Apa yang akan Dikeluarkan oleh Pansus Dan tentu Yang paling penting Adalah kita Mendapatkan data Yang semaksimal Mungkin Sebanyak Mungkin Selengkap Mungkin Sehingga Usulan-usulan Perbaikan Yang kan kita Lakukan Itu adalah Hal-hal yang Memang sangat Konstruktif Bagi penyelenggaran Ibadah haji Kedepannya Yang sesuai Dengan syariat Yang lebih Adil Yang juga Memberikan Apa Sebuah Kenyamanan Bagi jama' haji Untuk beribadah Sebaik-baiknya Jangan lupa Jama' haji Reguler Sebagian Besarnya Adalah orang-orang Yang telah Menjual Tanahnya Menjual Rumahnya Menjual Sawahnya Untuk bisa Daftar Mengantri Segitu Lama Sementara Ada syarat Isti To'ah Adalah kesehatan Apa Isti To'ah Itu adalah Kecukupan Syarat Untuk bisa Berangkat Kesehatan Tapi Karena nunggunya Lama Gara-gara Nunggu lama Akhirnya Jadi gak Isti To'ah Kan Jangan-jangan Salah kita juga Makanya kita harus Perbaiki Sebaik-baiknya Mudah-mudahan Mereka bisa Menjalankan Ibadah ini Dengan sebaik-baiknya Kalau kita Menjalankan Ibadah dengan baik Maka harus Dengan cara yang baik Kapan targetnya Selesai Tidak boleh lebih Dari tanggal 23 September 23 September Tidak boleh lebih Tidak boleh lebih Kira-kira Cukup tidak waktunya Insya Allah Cukup ya Pak ya Insya Allah Optimis Pak John Karena kita Tadi Udah berniat Sejauh artinya Pemerintah Berdikat baik Dan kita semuanya Apa ya Datang Datang pada waktunya Ketika kita panggil Gitu kan ya Dan Insya Allah Memang tujuannya Untuk menyelesaikan Gitu kan ya Ya Saya pikir Bisa selesai Jadi karena memang Periode 2019-2024 Ini kan juga Sudah mau berakhir Pak Berarti ini Jangan sampai Sebelum periode berakhir Ini belum tuntas Ya makanya kita tuntas Makanya harus Tuntas Bagaimana mengawal itu Supaya kemarin Saya ikut liputan di sana Jangan masuk angin Ya Nah bagaimana bisa Menjaga biar gak masuk angin Insya Allah Tidak masuk angin Insya Allah tidak masuk angin Karena semuanya Kita sepakat niatnya Kita gak kemana-mana Niatnya Niatnya adalah Seperti yang saya katakan tadi Niatnya untuk Perbaikan pelaksanaan Ibadah haji ke depan Baik Kira-kira Bu Ledia dan Pak John 56 juta yang dibayarkan oleh Jemaah Sudah sesuai belum? Sedikit saja Nanti kita akan detailkan lagi Karena itu Kita tidak bisa Mengatakan sesuai atau tidak Karena nanti semua harus Kita detailkan dengan lebih detail Adakah Adakah Hal-hal yang sebetulnya Itu bisa Satu Diefisiensi Dua Tidak menggunakan Dana yang dimiliki oleh Jemaah Itu yang betul-betul harus kita gali Baik Pak John dan Bu Ledia Pak John dulu Terkait dengan komitmen nih Pak Kedepan Taji Pansus Angket Haji ini Mengawal Dari penyelenggaran haji Tahun 2024 kemarin Kedepan Untuk bisa membereskan Masalah-masalah Supaya tahun depan Penyelenggaran haji Tidak berulang kembali Saya pikir gak mengawal lagi Kita beridikat Untuk Berupaya semaksimal mungkin Untuk mencari Penyelesaian terhadap Permasalahan-permasalahan Pemberangkatan ibadah haji Apalagi yang kita kawal Mengawal supaya tidak terjadi lagi Kejadian tersebut di tahun depan Insya Allah Itu maksud saya Memang insya Allah Nah kalau saya tambahkan Apa yang disampaikan Bu Ledia tadi Memang Kalau mengenai biaya haji itu Banyak faktor-faktor yang Mempengaruhi Sudah sesuai atau belumnya Ya Pertama Faktor pertama Tentang pesawat Aftur Yang kedua Yang tidak kalah penting Yang mempengaruhi Biaya itu adalah Karena memang Pembayaran Pelaksanaan ibadah haji itu 78% 75% Mempergunakan mata uang asing Ya Itu juga mempengaruhi Artinya Nilai tukar rupiah Terhadap mata uang asing itu sendiri Oke Nah itu Itu Kita gak bisa bendung Itu kan dia Kita putuskan Misalnya untuk tahun 2024 kemarin Kita putuskan 16 ribu Apa namanya US dolar Nilai kus rupiah Terhadap US dolar Ternyata sampai 16.300 16.200 Kita maklum lah Terhadap konteks itu Kita maklum Tetapi dalam hal-hal lain Ya Mengenai makanan Mengenai hotel Sebagaimana yang Sampaikan Bull Idea tadi Sebenarnya dengan Kemampuan keuangan haji kita Kita bisa investasi hotel Dengan kontrak lama Di situ Yang Yang 10 tahun Atau 15 tahun Dengan kemampuan Keuangan haji kita Mempuni Untuk ke situ Bahkan untuk membeli hotel pun Kita sanggup Kita punya Simpanan haji sekarang 170 triliun Wow Ya Dengan tabungan-tabungan haji itu Sebenarnya kita mampu Untuk Berinvestasi di sana Apa ya Kenapa tidak Pak Nah ini yang kita cari Regulasinya Mas Oke Dari Bull Idea Bagaimana komitmennya Bull Idea Apalagi Bull Idea juga Pimpinan Pansus Angket Komitmen untuk bisa Membereskan masalah ini Atau Menemukan fakta-fakta Tidak sekedar dugaan-dugaan Supaya ini tidak Dapat menjadi Pemerintahan baru ke depan Untuk menyelenggarakan Ibadah haji Jadi kita sudah Menyusun jadwal Untuk menggali Lebih dalam lagi Dan insya Allah Sudah lebih sistematis Sehingga nanti ke depan Kita bisa mendapatkan Data-data Fakta dan data itu Harus dianalisa Dengan mendalam Kemudian kita Sinkronkan Kita tidak menafikan Apa yang sudah dikerjakan Oleh Komisi 8 Karena itu adalah Modal dasar kita Dan kemudian Nanti kita gali Lebih dalam lagi Basisnya adalah Basis yang bagaimana Dilakukan temuan-temuannya Di Komisi 8 Dan kemudian Kita akan mengembangkan Lebih dalam Dan memastikan Bahwa Ada banyak hal Yang harus kita perbaiki Dan kemudian Perbaikan itu Disepakati bersama Dan jadi bagian yang Hal penting untuk Kemudian dilakukan Bersama-sama Dan insya Allah kemarin Sudah disepakati oleh Teman-teman semua Anggota Pansus Bahwa kita akan Sungguh-sungguh Sungguh-sungguh Untuk segera menyelesaikan Dalam tempo yang Sesingkat-singkatnya Kesuai dengan Aturan waktu kita Karena kita tidak mungkin Melebihi 30 September Jadi tadi makanya Maksimal 23 September Harus diselesaikan Karena harus dibawa Ke rapat paripurna 30 September Sebelum 30 September Karena 30 September Sudah penutupan Sehingga bisa jadi Rekomendasi untuk Yang apa Periode berikutnya Baik Terima kasih Ibu Ledia Dan Pak John Kennedy Menanti Taji Pansus Angket Haji Itulah diskusi kami Dalam program Kabar Nusantara Pemirsa Dan tadi Para anggota Dan juga pimpinan Pansus Angket Haji ini Berkomitmen Untuk menuntaskan Atau menemukan Fakta-fakta Di balik penyelenggaran Ibadah Haji Tahun 2024 Dan berkomitmen Untuk Apa yang dihasilkan Dari Pansus Angket Haji ini Ini dapat menjadi Rekomendasi Bagi penyelenggaran Ibadah Haji Berikutnya Dan sekian Pemirsa Diskusi pada Kesempatan kali ini Terima kasih Atas perhatian Anda Saya Al Patriski Beserta seluruh Kru TVR Parlemen Yang bertugas Mengucapkan terima kasih Dan sampai jumpa Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda